Dari informasi dari Palestina, truk bantuan kemanusiaan dan bahan bakar yang menyeberang ke Gaza semakin bertambah setelah gencatan senjata sementara hari kedua Israel dan Hamas. Warga antre mendapatkan bahan bakar. Warga antre panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk mendapatkan bensin dan bantuan lain yang baru dikirim. Pada Sabtu waktu setempat, masuknya truk bantuan ini melalui perbatasan Ravah dan akan langsung ke kota Khan Yunis. Total 61 truk masuk ke Gaza pada Sabtu kemarin membawa makanan, air, bahan bakar, dan alat medis.